Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku akan unboxing Barang online shop Yang aku beli di Shopee Jadi sekarang aku mau unboxing Ini Wah gede banget ya Tebak isinya apa Oke langsung kita unboxing aja deh Supaya kalian tidak penasaran Ini aku kemarin beli di Shopee Oke Selagi unboxing aku pasti tau deh Jadi ini aku Beli helm Helm ink Tapi kayaknya kawe sih Bukan kayaknya emang iya Tidak apa-apa lah Sekali-kali beli kawe Ini aku Beli ink warna hitam Bismillahirrohmanirrohim Semoga barangnya Tidak mengecewakan ya Apa bener warnanya hitam Kita lihat aja Yeay Barangnya ternyata beneran Warna hitam dong It's okay lah ya It's okay lah ya Harganya 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 cuma 80 ribuan Ya cocok lah sama Barangnya Harga segini Pasti Barangnya juga Ya kita terima aja Karena emang harganya Murah banget Ini bagian depannya sih Kurang oke Nih Udah mau Copot aja Oh my god Ini gak rekomendasi Banget deh Gak rekomendasi Banget Buat kalian beli Soalnya ini udah Kayak mau copot gitu Harus kita Nah harus kita giniin Ini juga Nah harus Kita Perbaiki lagi Ini buat Tapi kalau untuk harga 70-80 ribu Ini It's okay lah Tapi ya Aku gak saranin ke kalian Untuk beli Soalnya ini Taui Ini Ini buat ganti-ganti Helm aja sih Jadi ya Gitu deh Aku kurang bisa Mendeskripsikan ya Soalnya bukan Barang original Cuma buat Penghibur kontenku aja Gitu Not bad lah Harga segini Dan disini Sudah dikasih Stickinnya Dong Ngakak 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 Banget Tapi It's okay Coba Ganti-ganti Helm Gitu Sebenarnya Kurang baik lah Dini KW Karena itu Bisa Menghancurkan Brand Aslinya Cuma Kalau Cuma Buat Ganti-ganti Helm Buat Aku Sih Gak Masalah Coba Kalau Melut Kalian Gimana Ya Gimana Ya Aku jadi Bingung Ngomongnya Takutnya Ini juga Kena Gimana Gitu Oke Itulah Sedikit Review Helm Unlock Simulidish Shopee Sih